Dia itu meningkat kan dulu kan masalahnya katanya ini yang di ruang operasi Meningkatnya karena apa? Nah kayak gitu jadi gini maksud saya cari saja indikator yang sudah ada intervensi itu di PDSA kan Nah contohnya tadi kan seperti kayak asli eksklusif Plannya karena angkanya rendah dibuat pojok laktasi Nah nanti nilai lagi les ininya Setelah didu pojok laktasi dihitung Apa ini bagus? Nah nanti berarti kita rekomendasi berikutnya dipertahankan Masanya kan kalau dia gak ada intervensi susah kita bikin PDSA nya PDSA nya itu kan mau lihat ini improvement perbaikan Ya sebelum sesudahnya Selain itu yang meningkat apa? Link Nah pertanyaannya bisa meningkat karena apa? Nah bisa masukin itu Nah gitu Jadi rencananya Tugas hati melakukan motivasi kepada pasien dan keluarga Jadi di plannya itu kita merencanakan untuk Jadi kan gini Di masalah kita pertama ini rendahnya karena memang ini Pengetahuan Nah karena pengetahuan rendah kita rencanakan untuk pelatihan Belaksanakan pelatihan Nah mereka implementasi Kemudian setelah dievaluasi Oh meningkat Nah berarti kita ini kan Aduhnya berarti memberikan motivasi atau edukasi kepada pasien dan keluarga pasien Ya dari hasil pelatihan kan dia punya ilmu Akhirnya ditularkan kepada keluarga pasien dan pasien Nah gitu Nah terus setadinya kan Dari Petugasnya keluarganya Terus akhirnya kan Inisiasi itu tadi Ya kan Bener gak? Yang sudah dimotivasi tadi Begitu anaknya lahir kan langsung Memberikan itu Eh tapi pertanyaannya coba lihat tadi di fishbone aja Pak Nah ada gak masalah yang tadi terkaitan SDM itu apa bacanya itu? Yang tidak terlatih MD sampai belum selalu Berarti bisa masukin itu Masuknya Ya udah salah satu itunya aja Yang pentingnya sinkron Dikontraskan Yang fishbone itu Dikontraskan Oke Apakah pahaya aja? Ada dari itu lah Ada dari biaya Ini lah yang 12 nomor Ini capaian Capaian bayi baru-baru yang mendapatkan IMB sebelumnya sejak PDSA Ada terjadi pendekatan Tapi terakhir bulan Juni Turun? Turun juga Hampir sampai di hari sebelumnya Terakhir 3 bulan Terakhir 3 bulan selalu turun ya Maret kan turun sampai berapa Ini ada kaitannya dengan WPJS gak? Ada kemungkinan ya Ayo Misalkan Oleh gini cukup keluaran Pakai ini Tapi kapainya itu Mas Kalau omongan di koreksi Mahasiswa yang berkatek di rumah sakit Adalah mahasiswa profesional Dan mahasiswa pasca sarjana Manajemen keimpinan keperawatan Serta pasca sarjana keperawatan medikal pedang Jumlah mahasiswa dan praktek Tiap kelompok tidak lebih dari 5 orang Terbandingan di bingung mahasiswa Dan pemilik-pemilik sebanyak Kalau untuk koas 1 banding 5 Yang sampai 15.30 kemarin Pesertanya Oh kan, tapi per ruangan 1 CI Paling baiknya 5, Pak 1 kelompok Mahasiswa praktek tiap kelompok Tidak lebih Dibagi menjadi kelompok Mahasiswa perawatan yang berpraktek Di rumah sakit Merupakan change engine untuk Maju dan perbaikan Untuk layanan yang ada di rumah sakit Mahasiswa dilihatkan dalam akreditasi rumah sakit Dengan jari-jari Pertandingan pemilik mahasiswa Ya, itu sesuai PKP-nya Apakah nanti dimasukkan Yang Apa Kita kan belum ada Dihapus aja ya koas sama BPD Sementara kan belum ada Koas BPD Yang ada aja Karena diatasnya itu tidak menyebut koas sama itu Ya berarti Berawat 1 banding 5 Wah keren Ronde manit kemarin Ronde manit kemarin Apa kaya tanya sama IPKP Kayaknya IPKP-nya Dikit sekali Kemarin kan dikritik Ah cuma itu aja katanya Katanya Belum ada Belum ada yang jumlah CIA Dan jumlah mahasiswa itu kami belum dapat sampai sekarang Jumlah CIA Ternyata Dari IPKP-nya Kayaknya banyak deh yang harus disajikan ini Seperti ini MOU kita kan dengan mana saja Nah terus gini bagaimana Apa nih Upaya kita untuk menjamin mutu dari Yang berjasama dengan kita Sampaikan aja apa adanya Gak apa-apa Itu inginnya Berapa jumlah mahasiswa yang ada di tahun ini Berapa sih Berjalan-berjalan sama gak disebutkan ya Gak perlu sebutkan Kata Dr. Hendrik Itu kalau publik IPKP itu Kerja-kerja sama Tidak usah ditampilkan Tapi bagaimana Direktur dijelaskan Mahasiswa ini Andilnya untuk masyarakat itu apa Apakah Dia paham dengan akreditasi Itu dijelaskan Cuma Ya harus Berarti ceritanya harus ditambah Karena kalau kaya gini Gak beda sama kemarin Nanti ininya Agak ada pendalaman lah Paling gak itu Les ini Slidenya Jangan selembar Jadi yang ada itu Dibikin beberapa slide Setidak-tidaknya Apa yang kita lakukan